Kecemasan melanda warga dusun kandangan kerajaan desa Bulu Kandang setelah Nurhuda dalam kurung 8 seorang anak laki-laki dilaporkan hilang pada Kamis dalam kurung 21 Maret 2024 petang. Kepergian Nurhuda menjadi misteri setelah tidak kembali ke rumah sejak jam 5 sore kemarin. AKP Sugianto Kapolsek Prigen menjelaskan Nurhuda mulanya keluar rumah sekitar pukul 11 siang bersama teman-temannya untuk bermain di MTS Raden Fatah. Namun hingga sore hari Nurhuda belum juga pulang ke rumah. Dego dalam kurung 8 teman main Huda yang juga tinggal di dusun kandangan kerajaan Bulu Kandang memberikan informasi terakhir mengenai keberadaan teman mainnya sebelum ia hilang. Keluarga dibantu warga pun bersama-sama mencari keberadaan siswa kelas 1 di SDN Bulu Kandang Prigen itu. Seluruh sudut disisir untuk mencari keberadaan Nurhuda. Mulai dari di MTS hingga sungai di sekitarnya. AKP Sugianto Kapolsek Prigen menyatakan bahwa pos pencarian telah didirikan di Balai Desa Bulu Kandang sejak Jumat dalam kurung 22 Maret 2024. Tim pencarian yang terdiri dari unsur TNI, Polri, BPBD, Tim SAR, dan Relawan masih aktif melakukan pencarian. Posko pencarian telah kami didirikan di kantor Balai Desa. Tim gabungan telah dikerahkan untuk bergabung dalam upaya pencarian, ujar Sugianto saat dihubungi wartabromo.com. Dia menjelaskan bahwa upaya pencarian masih difokuskan di sekitar sungai atau tempat di mana korban terakhir kali terlihat. Meskipun telah dilakukan penyedotan air sungai, namun hingga saat ini korban belum ditemukan. Kami sudah melakukan pengeboran di sekitar kawasan sungai dan daerah sekitarnya, namun korban belum berhasil ditemukan, tambahnya. Dia menegaskan bahwa upaya pencarian akan terus dilakukan dengan fokus oleh BPBD dan akan berlanjut selama 7 hari ke depan. Pencarian akan terus kami lakukan dalam kurun waktu 7 hari ke depan, ungkapnya.